Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tapi kalau orang kaya tidak begitu Jadi pada titik tertentu pendapatan mereka Itu mereka tidak lantas terus mengeluarkan semuanya Pasti mereka akan saving Investasi lah apa ya Investasi atau saving di mana Benar Nah ini yang tidak tercapture dalam rasio gini Nah oleh karena itu makanya kita melihat dari indikator yang lain juga Jadi bagaimana caranya Jadi kalau kita melihat misalkan pendapatan itu bisa juga dilihat dari Seberapa besar dana pihak ketiga yang ada di perbankan Yang disimpan di bank Nah ternyata kita mendapatkan bahwa Dalam satu tahun terakhir Dana pihak ketiga untuk rekening-rekening besar itu mengalami pertumbuhan yang besar Ya walaupun dari sisi konsumsi ya Itu mengalami perlambatan Yang dispending itu tidak bertambah Tapi tabungan yang bertambah Oh oke Ya dalam satu tahun terakhir Pertumbuhan untuk tabungan dengan rekening di atas 2 miliar itu tumbuh sampai 18% Oh oke Kalau yang di bawah 2 miliar itu tumbuhnya hanya 8% Jadi ada gap disitu Nah jadi kalau pertumbuhan yang tabungan besar itu jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan yang rekening kecil Artinya kan nilainya itu makin lama makin jauh timpangnya ketimpangannya ya Jadi yang kaya yang punya tabungan yang banyak Itu makin lama makin banyak sekali asetnya Tabungannya Nah itu satu Jadi kalau di samping Rekod dari rasio gini Kalau kita melihat dari tabungan berbangan Ternyata ini ada ketimpangan yang meningkat disini ya Jadi orang kayanya makin kaya Iya benar Nah lalu yang lain juga selain simpanan di bank juga kita lihat tadi disebut adalah rasio gini lahan Ini sekarang masih di level 0,7 Nah 0,7 ini kan ketimpangannya sangat tinggi sekali Kalau berdasarkan indikator itu sangat tinggi Di atas 0,4 dan 0,5 itu tinggi Artinya yang punya lahan sama yang gak punya itu jauh ya? Jauh sekali Sebagai gambaran itu ya Kalau salah satu contoh kasus saja misalkan di Tangerang Selatan itu Hampir 70% dari lahan yang ada di Tangerang Selatan itu dikuasai oleh pengembang Ya jadi hanya 30% yang dimiliki oleh masyarakat lain dan juga negara bahkan pemerintah pun sedikit gitu ya Jadi itu sebagai gambaran salah satu contoh Iya ya ya oke Kalau itu tadi rasio gini lahan Porsi kekayaan dan penguasaan aset itu juga masuk di dalamnya berarti ya? Oh iya Nah jadi kalau kita tambah lagi misalkan ya Kalau penguasaan aset Nah dari kalau kita lihat aset di sistem jasa keuangan Dua pertiganya atau 67% itu hanya dikuasai oleh 48 grup ponglomerat 48 grup ponglomerat menguasai dua pertiga dari seluruh total aset sistem jasa keuangan yang ada di Indonesia Jadi luar biasa Sepertiganya itu hanya dibagi sama orang yang beratus-ratus juta ini Iya luar biasa ya Luar biasa kan? Oh my god kita itu ternyata Rupanya itu berarti yang masih mencemaskan gitu ya Nah kalau situasinya seperti ini ya Pak Faisal itu Jadi apa yang mesti difokuskan yang dilakukan oleh pemerintah kedepan untuk mengatasi hal ini? Ya berarti memang ya dari sisi pembangunan kita tidak bisa Tidak itu memang harus lebih banyak memang memprioritaskan pada kebijakan-kebijakan yang Memberikan akses sebesar-besarnya bagi masyarakat menengah kebawah Untuk apa yang satu dari sisi income-nya itu bertambah Kemudian juga dari sisi biaya hidup mereka juga itu dibantu Jangan sampai kemudian ada kebijakan-kebijakan yang malah justru menambah berat dari sisi biaya hidup Saya mulai dari mungkin dari aset dulu Jadi tadi itu kan kita tahu bahwa ketimpangannya luar biasa besar Lahan itu ketimpangannya paling besar Nah sebetulnya yang paling penting juga salah satu diantara Kalau kita belajar dari kesuksesan beberapa negara yang lain yang sukses membangun ekonominya gitu ya Korea, Jepang, Taiwan dan sebagainya itu Land reform atau redistribusi lahan itu salah satu kuncinya Nah jadi ini sebetulnya program ini Bukankah sudah ya dimulai oleh Jokowi ya? Belum ya? Nah tapi sudah dimulai Implementasinya masih sangat terbatas sekali Dan itu hanya bisa di Kalimantan daerah Pulang Pisau Jadi itu hanya satu spot dari sekian banyak alahan yang begitu banyak Terutama di Pulau Jawa yang memang ketimpangannya juga tinggi Ya kita bisa maklum dong karena ini kan baru mulai Karena pemerintahan-pemerintahan sebelumnya belum ada yang punya ide seperti ini bukan Pak Faisal? Ya idenya ada sih itu kita patahkan apresiasi tinggal bagaimana yang perlu disini Jadi kita tuh dieksekusinya Dieksekusinya Oke Nah lalu kita Saya ingat di sekitar tahun 2014 kalau tidak salah Itu sempat ada rancangan undang-undang untuk pembatasan kepemilikan lahan Nah ini saya pikir sangat bagus sekali Nah sayangnya sampai saat ini saya tidak tahu bagaimana nasib daripada RUU ini Ya ini sangat penting karena berarti ini memberikan kesempatan Karena begini ya Lahan kita ini kalau tidak ada pembatasan kepemilikannya Jadi orang yang memiliki kapital yang kaya tadi yang makin kaya itu bisa membeli lahan dimana-mana saja secara terbatas Nah sehingga mereka kepemilikan atau penguasaan terhadap lahan itu semakin besar Dan itu menggerak harga lahan begitu cepat Nah itu sebabnya kita kalau punya sekarang ini kalau kita punya lahan tanah itu Itu merupakan aset yang berharga karena cepat sekali naik harganya ya Nah itu salah satunya digerek karena dari sistem kepemilikan lahan yang timpang seperti ini Oke jadi sorry tadi Anda bilang kan Oke implementasi ini kan sudah ada ide Ide sudah lama tapi di pemerintahan Jokowi ini diimplementasikan tadi soal redistribusi lahan begitu ya Apa yang kurang tadi karena nanti saya akan ngobrol sama pihak pemerintah gitu Untuk memberikan masukan dari Anda ini soal implementasinya Yang real saja salah satu di antara itu tadi yang saya katakan dari mulai dari regulasi Oke Ada tidak undang-undang yang mengatur masalah redistribusi lahan Katakanlah pembatasan penggunaan lahan Sehingga yang memiliki kesayaan lebih itu tidak bisa membeli lahan Kebanyak-banyaknya sehingga memberikan membatasi Bagi masyarakat menengah ke bawah untuk memiliki lahan Terutama tadi yang saya sebutkan dari harga itu Harga itu terkerek naik Itu otomatis kan membatasi juga Chance daripada masyarakat miskin untuk bisa memiliki lahan Memiliki lahan karena sudah tinggi sekali Oke 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 Nah itu satu Itu masalah redistribusi aset Yang kedua ini adalah masalah penyediaan lapangan pekerjaan Yang diprioritaskan untuk memang masyarakat menengah ke bawah Yang notabene mereka dari sisi pendidikan Dari sisi keterampilan itu terbatas Kita tahu bahwa lebih dari 50% masyarakat kita ini Pendidikannya itu di bawah SMP ke bawah Jadi masyarakat miskin itu kurang lebih dalam kondisi seperti itu Jadi disesuaikan link and match dari penyediaan lapangan pekerjaan Yang sesuai yang bisa menyerap surplus tadi ya Tenaga kerja yang berpendidikan dan keterampilan yang ke bawah Disamping mereka juga memang harus ditingkatkan Oke Baik Jadi intinya Anda ingin mengatakan Emang masih banyak PR ke depan ya Tantangannya cukup besar bagi pemerintahan Jokowi Tapi Anda optimis nggak? Banyak sekali Anda optimis nggak mampu menekan laju ketimpangan ini Dengan situasi yang saat ini Anda lihat Performa dan kinerja pemerintah Dari sisi ide saya pikir ada beberapa Sudah terobosan yang bagus Yang konsep yang bagus termasuk diantaranya itu tadi Sudah ada ide untuk redistribusi lahan Termasuk pembangunan infrastruktur bukan Bapak Faisal? Itu ikut mendukung? Ya itu infrastruktur ya juga Itu sudah oke Yang ketiga juga ada dana desa Dana desa ini kan mengcapture masyarakat yang ada di pedesaan Yang merupakan masyarakat termiskin yang ada di Indonesia Ya kan begitu Nah tapi sekali lagi Yang optimis atau tidak Ini tergantung sejauh mana eksekusinya Oke Esekusinya Kalau dana desa saya melihat memang ada satu progres yang baik Ya Kalau saya melihat dari penurunan angka kemiskinan yang barusan dirilis oleh BPS Itu penurunan yang terbesar terjadi di pedesaan Di pedesaan Justru Jadi itu sedikit banyaknya itu saya yakin ada kontribusi dari progres Baiklah Oke Pak Faisal terima kasih banyak penjelasan Anda Oke Sukses selamat pagi sampai bertemu lagi Pak Faisal Selamat pagi terima kasih Demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan dari Muhammad Faisal Direktur Riset Core Indonesia Center of Reform